Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini Sejumlah warga di kota Loksemawe menyerukan solidaritas untuk Palestina dan upaya penghentian peperangan Anggota komisioner KIP Kota Langsah resmi dilantik dan mulai bekerja menyiapkan pemilu 2024 Polisi mulai menyelidiki motif pelarian warga asal Myanmar yang terdampar di Biren beberapa waktu lalu Solidaritas untuk Palestina berlanjut di Aceh Ratusan warga menggelar aksi damai di halaman Masjid Islamic Center Kota Loksemawe Untuk menyuarakan kebebasan rakyat Palestina yang kini tengah berjuang dari kekejaman Israel Warga yang mengatasnamakan aliansi rakyat Aceh Bela Palestina atau Arab Palestina Mengutuk kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina Aksi damai ini juga diikuti puluhan santri dari berbagai daya atau pesantren tradisional di daerah itu Selain berorasi, Masjid juga membentangkan sejumlah bendera Palestina Dan foto-foto rakyat Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel Masjid juga mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret Terkait penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel Kita sampaikan dalam bahasa Arab Supaya dunia tahu bahwasannya disini juga ada orang-orang yang sedang berjuang membela kemerdekaan rakyat Palestina Ini yang pertama Yang kedua Hari ini kita berkumpul disini tidak ada yang mengkomandoi Tidak ada yang mengarahkan Tidak ada yang membuat sebuah perkumpulan Hanya keimanan Hanya kecintaan kita Kepada bangsa Palestina yang menyatukan hati kita pada hari ini Selanjutnya, Masjid menggelar Long March atau berjalan kaki di jalan merdeka kota Loks Mawek Selain unjuk rasa, Masjid juga menggalang dana untuk membantu rakyat Palestina Yang kini sangat membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak Ramadhan melaporkan dari kota Loks Mawek Simpati untuk bangsa Palestina terus meluas Sejumlah massa yang tergabung dalam berbagai organisasi Menggelar unjuk rasa mendukung Palestina di kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah Massa berkumpul di depan Masjid Agung Ruhama Lalu berjalan kaki menuju Tugu Simpang V, kota Takengon Sesampai di bundaran tersebut, Masa berorasi Dan menggelar doa bersama Kemudian melakukan Long March ke sejumlah jalan protokol di ibu kota Kabupaten Aceh Tengah Meski dalam suasana hujan, tapi peserta aksi Solidaritas tetap melanjutkan aksi mereka Mereka mengecam tindak kekerasan Zionis Israel yang telah merenggut ribuan nyawa warga sipil Gaza Masa mendesak PBB dan Oki serta organisasi internasional lainnya Segera bertindak untuk menghentikan peperangan di Gaza Memang pada aksi kali ini kita mengecam tindakan Zionis Israel yang mereka tidak berani Sangat pengecut melakukan gencatan senjata Kalau berani mereka coba hadap-hadapan dengan para pejuang yang ada oleh tindak Jangan menyerang rumah sakit, jangan menyerang sekolah, jangan menyerang anak-anak Nah kemudian pada hari ini kami menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Takengon Dan mengingatkan agar selalu mendoakan Di setiap sujud kita, setiap sholat-sholat kita Agar selalu mendoakan kaum muslim yang ada di Palestina Selain berunjuk rasa, Masa juga mengumpulkan donasi dari berbagai pihak Yang akan dikirim sebagai bantuan kemanusiaan ke Palestina Aksi yang kami selenggarakan ini sangatlah penting Agar Palestina merasa mereka tidak sendiri Bahwa umat muslim di luar sana banyak yang mendukung mereka Walaupun kami tidak bisa terjun langsung ke sana Tapi dengan ini kami bisa mendukung mereka Solidaritas untuk Palestina sebagai bentuk dukungan warga muslim Kepada negeri timur tengah yang terus ditindas Zionis Israel Tim meliputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah Lima anggota Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Langsa Periode 2023-2028 resmi dilantik Pelantikan kelima komisioner KIP ini berlangsung di Aula Gedung Sekretariat Daerah Kota Langsa Tanpa unsur perempuan Kelima anggota KIP Langsa yang dilantik merupakan rekrutmen Komisi 1 DPRK Kota Langsa Mereka yang dilantik penjabat Wali Kota Langsa Syaridin adalah Ridwan, Bahtiar, Fauzan Rizal, Iqbal Suliansah, dan Muhammad Al-Fadal Kelima anggota KIP ini menggantikan tujuh anggota KIP sebelumnya Yang berakhir masa kerjanya pada 31 Agustus 2023 lalu Sementara itu penjabat Wali Kota Langsa Syaridin dalam sambutannya berharap kepada anggota KIP Agar saat bertugas tetap mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan golongan dan pribadi Kepada saudara yang baru saja dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Agar pelaksanaan pemilu di Kota Langsa secara khusus dapat berlangsung secara aman, damai Dengan seadil-adilnya, dengan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan Para anggota KIP diharapkan konsisten dalam menjalankan aturan-aturan pemilu Dengan demikian, stabilitas politik dan keamanan dapat berjalan dengan baik di Aceh Mai Munzir melaporkan dari Kota Langsa Misteri penemuan mayat di Corsemen dua pekan lalu belum terkuat Polres Aceh Besar masih menunggu hasil uji tes DNA dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Untuk mengungkap kasus tersebut Di samping itu, penyidik Satres Krim Polres Aceh Besar telah menerima laporan orang hilang dari beberapa warga Untuk memperoleh identitas mayat, polisi harus menunggu hasil tes DNA Penyidik Polres Aceh Besar telah dua kali mengirim sampel DNA yang diambil dari jenazah Mr. Egg tersebut Pengiriman tes DNA kedua sesuai permintaan petugas Laboratorium Forensik Bares Krim Polri Lantaran pemeriksaan sampel DNA yang pertama belum berhasil Jadi untuk saat ini, sampel yang kami kirimkan ke pus lapor Baris Krim beberapa waktu yang lalu Dengan estimasi waktu keluar hasil itu tujuh hari Namun kemarin, dua hari yang lalu kami menerima info bahwa dari pus lapor Peminta kami untuk kembali mengirimkan sampel Dan kemarin hari tanggal 18 sudah kami kirimkan ulang Jadi kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan sampel Untuk pengecekan DNA untuk mengidentifikasi sejauh mana tentang Mr. Egg tersebut Tes sampel DNA sulit terbaca karena kerangka mayat telah lama Dan diduga tercemar deterjen akibat berada di dasar sungai Padahal hasil tes DNA adalah salah satu cara mengungkap identitas mayat tersebut Mayat dengan kondisi tercor semen di dalam drum Ditemukan warga di Gampung Dayah Rekih, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar beberapa waktu lalu Hingga saat ini belum diketahui penyebab kematian dan identitas mayat tersebut Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Kali kan?